Pemerintah pemberantasan narkoba sepertinya memasuki babak baru. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba justru mendapat perlawanan. Dalam pengerebekan saran narkoba di Berlan, Jakarta Timur, satu polisi dan satu warga sipil tewas tenggelam setelah diamuk masa. Pemberantasan peredaran narkoba memasuki babak baru. Aparat penegak hukum mendapatkan perlawanan. Dalam pengerebekan di Berlan, Matraman, Jakarta Timur, Senin Petang, satu anggota polisi Polsek Senen, Bribka Taufik, dan satu informannya tewas saat berusaha kabur menghindari amukan masa dengan mencuburkan diri ke Gali Ciliwo. Empat anggota Polsek Senen lainnya luka parah dihajar masa yang diduga digerakkan oleh bandar narkoba. Mendapatkan perlawanan, Polsek Senen berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur kembali menggerebek TKP dan menangkap sang bandar dan enam orang pelaku penggroyokan. Tidak hanya di Berlan, Jakarta Timur, perlawanan saat pengerebekan narkoba juga terjadi di Jakarta Utara. Dua anggota polisi tertembak saat menggerebek rumah bandar narkoba. Beruntung, nyawa keduanya bisa diselamatkan. Saat penggerebekan rumah di Jalan Bugis No. 85 Tanjung Priuk, Jakarta Utara selasa dini hari terjadi aksi saling tembak antara anggota polisi dengan penghuni rumah. Pada dingding pintu dan kaca rumah sedikitnya terdapat 10 lubang bekas tembakan. Tidak hanya di Ibu Kota, di Medan Sumatera Utara, penggerebekan kampung narkoba pemantang Johar Deli Serdang juga mendapatkan perlawanan warga. Namun polisi berhasil memukul mundur dan menangkap dua pengedar narkoba. Sejumlah pemuda yang sedang berkumpul juga diperiksa petugas kepolisian. Penggerebekan sempat mendapatkan perlawanan warga. Dalam penggeledahan, polisi menangkap dua orang warga dan menyita sejumlah paket sabu sebagai barang bukti. Pemberatasan sarang narkoba oleh polisi sepertinya semakin berat. Perlawanan oleh warga sekitar sarang narkoba tidak boleh menyurutkan langkah penegak hukum. Sepertinya pasukan elit pemberantasan narkoba yang sempat digaungkan kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso harus segera dibentuk. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!